Ada lebih dari 220 kasus positif corona di Jawa Barat, namun jumlahnya kemungkinan besar melonjak. Berdasarkan hasil tes cepat atau rapi tes, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan ada 677 orang terindikasi positif corona. Mereka ada di Sukabumi dan Kota Bandung. Untuk Kota Bandung terbanyak adalah dari kluster GBI Lembang dengan jumlah mencapai 226 orang terindikasi positif corona. Emil pun ingin tes detesi corona diperbanyak dan dilakukan dengan masif. Masukan dari Jawa Barat kepada seluruh provinsi di Indonesia untuk memaksimalkan pengetesan masif kepada mereka-mereka yang diwaspadai. Dari 677 itu, paling besar terindikasi positif RDT, belum confirm PCR, itu 310 ada di Kota Sukabumi, di institusi kenegaraan. Kemudian terbesar kedua, 226 indikasi positif di Kota Bandung datang dari kluster GBI yang Lembang yang terus sampai hari ini pengetesan kita laksanakan. Selain pengetesan corona, penyaluran bantuan juga terus dilakukan. Jawa Barat mendapat bantuan dari Swedia dan perusahaannya. Bantuan berupa alat kesehatan, diantaranya masker dan alat pelindung diri. Sementara itu, bantuan dari pemilik Alibaba Group, Jekma, sudah disalurkan ke 27 kabupaten kota.